Hai, selamat datang di channel ini. Hari ini, saya akan berkongsi tentang bagaimana menjelaskan masalah tidak dapat memasuki file iPhone ke Adobe Premiere Pro. Apa jika kita memiliki banyak file video untuk edit? Di sini, kami juga akan membincangkan solusi yang super untuk menjelaskan pelajaran itu. Selanjutnya adalah masalah yang kita menemukan jika kita ingin mengimport video iPhone dengan ekstensi M O V ke proyek Premiere Pro. Ya, mesin kelebihan akan menunjukkan dengan kata-kata, kodec missing atau tidak dapat. Meskipun video ini bisa dibuka di aplikasi window secara normal. Ini adalah salah satu solusi yang terbaik dalam pikiran saya. Menjelaskan file video ke format mv4 menggunakan aplikasi handbrake. The steps are very simple. Open the handbrake application, then drag your video file. Then, choose where to save your mv4 file. Setelah itu, mulai mengkodasi. Setelah itu, mulai mengkodasi. Setelah itu, masukkan file dalam hasil proyek tersebut. Setelah itu, masukkan file file dalam ke selanjutnya praju. Dan, hai... kemudian apa jika kita memiliki banyak video untuk edit menjadi film yang selesai disini adalah solusi, menetapkan file video di satu folder, juga menyiapkan file empty untuk menetapkan file mv4 kemudian, menetapkan file video ke aplikasi handbrake kemudian semua file akan diimport langsung periksa tab title untuk melihat semua file video kita kemudian kita juga bisa menetapkan preset untuk mv4 untuk menetapkan pilihan itu berbeda, 4k juga ada di sana tapi untuk contoh ini, saya hanya tinggalkan default supaya prosesnya cepat jangan lupa untuk menetapkan di mana file akan diperlukan di menetapkan setelah semuanya telah ditetapkan selanjutnya, klik start and code setelah itu, pilih file kedua di tab title kemudian klik add to queue dan sebagainya sampai file terakhir selama menunggu proses penetapkan kita bisa makan makanan dan minum kopi selamat menunggu atau kisah kemudian kita bisa diperlukan file kemudian kita bisa memiliki file mv4 dari video iphone inisial selanjutnya semua yang tinggal adalah untuk memprocesikan file di adobe premiere pro disini kesulitan smooth video dan sound juga exist selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati